haaah ini kasut dateng anjir ini kasut dateng hehehehehe hehehehehe anjir anjir wah gokil sih ini episode kembali lagi di mister ag youtube channel di video kali ini kita ada attack on titan season keempat episode ke enam episode kali ini berjudul titan hammer dan di episode kali ini kita akan melihat pertarungan antara titan aaron melawan titan hammer dan kalau misalnya gue review sedikit tentang episode sebelumnya yaitu episode 5 jika kalian belum nonton kalian bisa klik link videonya ada di description di bawah ini dan di episode itu kita tahu bahwa aaron akhirnya bertemu dengan reyner dan disitu reyner merasa sangat ketakutan mungkin dia udah tahu maksud kedatangan atau maksud kenapa aaron bisa ada disitu dan seperti judul di episode tersebut itu declaration of war disitu akhirnya willy tibur mengatakan sejarah yang sebenarnya terjadi di masa lalu dan disitu dia akhirnya mendeklarasikan perang untuk menyerang pulau paradis pulau dimana aaron dan kawan-kawan berasal dan di akhir episode kita melihat aaron yang akhirnya berubah menjadi titan formnya dan dia akhirnya mengamuk di kota itu dan mungkin secara kebetulan atau tidak serangannya atau willy tibur terkena serangan dari titan aaron dan disini episode ke enam akan ada lanjutannya jadi jangan lupa subscribe like dan komen di video ini jika kalian suka dengan konten yang gue buat dan kita langsung masuk di video attack on titan season keempat episode ke enam let's go rata anaknya dapet aja oh nekynya lagi flashback mundur sedikit nih sebelum dia declaration perang selamat menikmati aku diincar saat nanti berada di atas panggung ini lagi flashback sebelum deklarasi perang yang di episode 5 ini sampai kembali yang berada di atas panggung dan juga di pinggirkan lalu panggung seakah panggung yang tahan bahaya dan panggung Terima kasih telah menonton! 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 Raksasa Perintis, Raksasa Penyerang, Aaron Yeager Gila Titan Hammerhead di bulu itu Bahkan sebelum dia berubah Waduh, gila Titan Hammerhead Tidak ada obat anjir Waduh, keinjek-injek orang Falko di mana lagi? Oh, ini dia Oh, ini bukan nih, pik mukanya lemos banget ini alasan kenapa kita dikoneksi ini udah jelas kita ada sekilap luar tempat ini usbik pinter banget anjir Terima kasih telah menonton! 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 Datang semua dong! Terima kasih telah menonton! 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 Terakhir Siapa nih Hujan Sumpah beda banget animasinya Mikasa Lepas rambutnya dipotong Aduh suaranya Kangen buat gue Wah ah titan hammerhead yaduh buat anjir ufff tangkuknya udah diserang cuma masih bisa berdiri gitu loh buset ya udah mati ini tinggal gabi sama Valko doang eh Valko Valko doang Valko 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 Uff 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 Wah gila dooooh Uff 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 Wah gokil sih ini episode Sekarang gue akan Masuk ke after creditnya Kita lihat Cuplikan Wah anjir datang semua dong Waduh Kita akan masuk review singkat Attack on Titan season keempat Episode ke enam Review singkat attack on titan Season keempat episode ke enam Duh gue ngos-ngosan lagi nih Nonton nih episode Episode kali ini bener-bener Lanjutan dari Episode ke lima yaitu adalah deklarasi perang Dan di episode kali ini tuh bener-bener Hampir bisa dikatakan Perang-perang antara Marley L dia melawan Orang-orang dari pulau Paradis dan di cuplikan awal tadi Itu kita melihat Flashback sedikit dari Willy Tiber sebelum dia akhirnya naik ke atas Panggung untuk deklarasi perang Dia akhirnya berpamitan dengan keluarganya Dan dia kayak Tau gitu loh kalau misalnya Pada saat nanti dia akan menaiki panggung Itu dia akan terbunuh Atau itu adalah saat-saat terakhir dia hidup Dan di perjalanan menuju Deklarasi perang Itu dia ngobrol sama komandan Maggat Komandan Dany Marley Dia bilang bahwa dia itu akan menjadi target Pembunuhan atau target Yang akan dibunuh pada saat dia di atas panggung Sebenernya gue Rada bingung sih dia Sadar bahwa dirinya itu Akan mati pada saat itu Karena apa? Apakah karena Petinggi-petinggi Marley Yang tidak setuju untuk Bergabung dengan orang-orang LDAK Ataukah dia sudah mengetahui bahwa Eren Yeager itu sudah berada di Kota Marley Dan kayaknya Bukan yang kedua Karena Alasan kenapa bukan yang kedua itu Di tengah-tengah tadi Itu komandan Maggat Gak percaya bahwa Eren Yeager sudah berada di Kotanya Dan akhirnya benar Tadi Willie Tyber itu dimakan Sama Eren Itu gue juga sempat kaget sih Gue kira itu Willie Tyber hanya kena serangan Dan nantinya secara ajaib Dia masih hidup Dan dia itu akhirnya Masih bisa memimpin untuk Perang mengawan Paradis Untuk balas dendam Dan tujuan dia Kayak berpikir mati itu Untuk menaikkan Apa ya kayak Pride atau kebangkaan Bangsa-bangsa LDAK tersebut Dan next scene nya Itu Kekacauan terjadi di Kota Marley Eren yang tiba-tiba muncul Pada saat deklarasi perang Akhirnya ngamuk Dan Akhirnya muncul Dari bawah tanah Yang mengakibatkan Puing-puing dari rumah Atau pebatuan-pebatuan itu Terlempar ke berbagai arah Dan akhirnya Yang kalau misalnya kalian tau Ada 4 anak kecil di awal itu Ada Gabi Ada Falco Ada Udo Dan ada Zofia Zofia mati Tertimpa Batu Dari Eren Udon mati Karena ingin Menyelamatkan Zofia Namun dia akhirnya Terinjak-injak oleh Kerumunan yang ada di Area tersebut Gabi terselamatkan Dan Falco Yang masih Tidak diketahui Keberadaannya Gimana Dan next nya Adalah next Paling epic Dimana Titan Palu Perang Akhirnya muncul Berbentuk Form Utuh Yang Kalau misalnya tadi Kita lihat itu Dia belum selesai Berubah aja Si Eren itu Udah nyerang Wah itu kacau sih Dia belum berubah aja Si Eren itu Udah nyerang Tengkuknya Biar dia itu Bisa cepet-cepet Dimakan sama Eren Namun pada akhirnya Titan Hammer Tidak Kembali menjadi Form Manusianya Namun dia tetap Menjadi form Titan Hammer Yang akhirnya Eren akhirnya Diserang oleh Pasukan Marley Akhirnya dia mundur Dan akhirnya Titan Hammer Form Yang 100% Dan kembali Menyerang Eren Dengan Kekuatan yang kita tahu Adalah kekuatan pengeras Dari Titan Dia menggunakan Teknik Titan pengerasnya itu Untuk membuat Senjata Itu senjata Palu nya Yang tadi Kalau misalnya kita lihat Itu Eren menggunakan Apa ibaratnya ya Bekunya itu Untuk tinjunya Titan Hammer Itu menggunakan Pengerasnya itu Untuk membuat Palu Dan dia mengajar Eren secara Brutal Dan akhirnya Eren kembali Menjadi Wujud Manusianya Dan disitulah Momen Epic Terjadi Mikasa Dan semua Pasukan Pengintai Akhirnya muncul Di Pulau Marley Yang akhirnya kita tahu Mikasa Datang Dan menyerang Langsung Tekuk Tekuk Leher Dari Titan Hammer Menggunakan senjata Yang sama persis Waktu di season 3 Dia melawan Titan Zira Dan dia Akhirnya Berhasil Gak menumbangkan Hanya melemahkan Titan Dan akhirnya Kekacauan terjadi Di pulau Marley Dan akhirnya Kita melihat Perkembangan Kita melihat Karakter-karakter Yang sudah Developer Dari 4 tahun lalu Terakhir Dimana Eren bertemu Dengan Reiner Yang kita tahu Dari 4 tahun Dari situ Dan sekarang Adalah 4 tahun Kedepan Akhirnya Mereka semua Udah pada Gede Udah pada Berubah Si Mikasa Tadi rambut Udah pendek Si Jan Tadi udah Mirip Kayak om Si Shasha Udah Hot girl Bang Connie Yang rambut Udah tumbuh Dan disini Gue gak Melihat Sosok Armin Yang ada disini Gue gak tahu Armin Nanti kapan datang Apa nanti Dia tiba-tiba datang Di episode 7 Gue gak tahu Dan Selanjutnya Itu ada Pertarungan Tetap Antara Titan Hammerhead Melawan Mikasa Dan Eren yang menyadari Bahwa Titan Hammerhead Tidak Bisa dikalahkan Seperti Titan Pada umumnya Yaitu diserang tengkuknya Namun Eren menyadari Bahwa Titan Hammerhead Itu berubah Dari kakinya Yang ternyata Sosok manusianya Itu dibungkus Oleh telur Yang tersembunyi Di bawah tanah Eren yang menyadari Hal itu Akhirnya kembali Berubah menjadi Form Titannya Itu Titan penyerang Dan mengambil Telur dari Titan Hammerhead Dan pada saat Pada saat ingin Memakannya Tiba-tiba Jauh Titan Datang Menyerang Eren Dan hampir Memakan Eren Dan ini Salah satu Momen yang Epic lagi Yang ada Di episode Kali ini Pada saat Jauh Titan Itu ingin Memakannya Tiba-tiba Levi Datang Menyerang Rahang Atau Menyerang gigi-gigi Dari Jauh Titan Yang akhirnya Tidak bisa Menggigit Dan memakan Eren Dan disitu Porco Yang kaget Bahwa Ternyata Ada Manusia Yang bisa Mengalahkan Titan Titan Yang sudah Form Raksasa Wah ini Bener-bener Epic banget Dan di endingnya Tadi kita melihat Bahwa Porco Yang tersudutkan Oleh Semua Pasukan Pengintai Dari Pulau Paradis Itu adalah Pasukan Pengintai Dari Pasukannya Levi Dan disitu Episodenya Berakhir Dan kalau misalnya Tadi kita lihat After scene-nya Itu di episode Selanjutnya Char Titan Sama Beast Titan Itu datang Zira Titan Kita Tadi gue belum lihat Cuman ada Beast Titan Sama Kart Titan Yang ikut Bertarung Disitu Mungkin Pada saat Si Porco Mulai tersudutkan Mereka akhirnya Datang untuk Selamat Nah itu Klasik lah Dan akhirnya Terjadi pertarungan Antara pasukan Titan Melawan pasukan Pengintai Juga Eren Berat banget Ini episode Sumpah Walaupun Rada sedikit Banyak pertentangan Antara animasi Yang dibuat oleh Mapa disini Yaitu adalah Perubahan Dari Mikasa Sendiri Yang katanya Itu berbeda jauh Dengan Karakter Mikasa Sebelumnya Namun Dari segi Jalan cerita Karena ini Kita menonton Sebuah anime Gue lebih Mentingin Jalan ceritanya Dulu Dibanding Animasinya Dan Episode kali ini Gue bener-bener Shock banget Gue bener-bener Senang Gue bener-bener Banyak banget Kejutan Dan Gue berharap Nanti episode Ketujuh Banyak Momen-momen Epic Dimana kita Bisa melihat Jadi Itu tadi adalah Review singkat Tentang Attack on Titan Season keempat Episode ke enam Jika kalian ingin Videonya Kalian bisa langsung Minta ke gue Caranya Dengan follow Instagram gue Dan kalian bisa langsung Minta via DM Sekali lagi Thank you for watching See you on the next video Bye-bye Sampai jumpa